Halo teman-teman, hari ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya mensegel botol sambal agar tidak mudah bocor atau rembes karena banyak teman-teman yang berkisah bahwa setelah dia kirim ke pembeli tiba di tujuan terutama kalau pengiriman ke luar kota sampai di tempat pelanggan sambalnya rembes karena silnya tidak rapat berikut akan saya berikan tips bagaimana caranya mensegel botol agar rapat dan tidak mudah rembes pertama, siapkan tentu saja bahan silnya atau segelnya seperti ini, aluminium foil yang bisa kita beli secara online atau di toko botol di kota terdekat teman-teman kemudian siapkan botol yang sudah berisi sambal dan pastikan bahwa pinggir atau ujung luar botolnya ini kering tidak kena minyak jadi setelah teman-teman memasukkan sambal bisa dilap dengan tisu bersih atau kain yang steril setelah itu siapkan setrika baju yang kita setel dengan panas maksimal kita ambil sambalnya atau botol sambalnya kita letakkan segelnya di atasnya kita kira-kira bahwa atasnya ini menutup seluruh area ya jadi pas di tengah-tengah botol lalu kita lem sedikit seperti ini dan kita pastikan lagi bahwa posisi silnya sudah pas baru kita putar kita lem seperti ini kita putar-putar setrikanya sampai ujung botolnya tercetak terlihat di dalam atau di atas silnya kelihatan tercetak kelihatan tercetak pinggir atau bibir botolnya botolnya tercetak kita lem lalu kita tekan sekali lagi nah rata seperti ini kita tes kalau seandainya ragu bisa dicopot ulang lalu ditempel lagi kalau ada menggelembung seperti ini kita setrika lagi atasnya supaya udara benar-benar tidak bisa masuk ke dalam botol nah ciri-ciri yang sudah rapet botolnya akan seperti ini lalu setelah selesai kita tutup baru kita beri label sambal kita selesai saya tunjukkan sekali lagi caranya ambil sambal botol kita letakkan di bibir atas botol kita lem sedikit sampai menempel kita pastikan kita pastikan bahwa posisinya menutupi seluruh bibir botol baru kita putar-putar kita putar-putar seperti ini sampai terlihat tercetak kelihatan dari atasnya bibir botolnya melingkar tercetak seperti ini nah nanti ciri-ciri lain yang sudah rapat adalah ketika kita tekan seperti ini dia akan sedikit menggelembung lalu dalam hitungan ini akan mengempes seperti ini dalam hitungan detik satu dua detik dia mengempes nah oleh karena panas kalau kita tekan menggelembung hitungan tiga detik dia akan mengempes ya saya ulang sekali lagi nah ini tandanya botolnya sudah rapat baru kita tutup dengan tutup luar dan kita beri label merek dagang kita supaya lebih jelas saya ulang sekali lagi ambil sambal yang sudah berisi botol yang sudah berisi sambal pastikan bibir luarnya sudah kering terbebas dari minyak juga sekitarnya bisa dilap dengan tisu kering atau bahan lain yang steril yang benar-benar bersih lalu kita letakkan aluminium foilnya atau segelnya di atas lingkaran bibir botol kita lem sedikit lalu kita putar putar sampai tercetak kelihatan tingkar bibir botolnya pada permukaan segelnya kalau ada yang bergrinding gerindil di luarnya di ujungnya tidak rata kita setika lebih rata kita pastikan udaranya tidak keluar kita tekan nah ciri-ciri yang sudah tersegel dengan baik melembung dalam hitungan detik mengempis kalau ada seperti ini ragu supaya yakin kita selika lagi kalau ada yang tidak rata kita selika lagi kita pastikan sampai rapat sudah lalu kita tutup ini sudah melengkung kita tutup kalau ragu kita ulang lagi terutama kalau kliennya ada di luar kota nah kalau sudah melembung gini lalu mengempis berarti sudah rapi selain itu untuk memastikan bahwa nanti sampai di nasabah kondisi sambalnya masih bagus usahakan packingnya menggunakan apa istilahnya itu bubble atau dibungkus koran seperti kita mengirimkan barang pecah belah supaya kalau terbanting-banting pada saat ekspedisi membawa produk kita sampai di nasabah sambal kita tetap rapi karena ini dari plastik meskipun dari plastik ada juga resiko pecah daerah lem-leman ini sambungan botolnya kadang-kadang kalau terbanting pecah jadi teman-teman selain pastikan bahwa silnya rapat juga kemasan saat mengirimnya harus diperhatikan saya menggunakan selain koran juga saya tutup dengan daun atau misalnya kita pergi ke GNA misalnya mereka menyediakan lapisan dari plastik yang nanti untuk mengamankan sambal kita agar tidak pecah intinya harus diperlakukan seperti kita mengirim barang untuk memastikan tidak terjadi rembes terutama kalau kita sudah mulai mengirim ke luar kota bahkan ke luar negeri sambal kita nah teman-teman itu tadi tips bagaimana caranya kita memasang segel pada botol sambal kita semoga bermanfaat selamat berbisnis online terima kasih salam kuliner maños maños selamat menikmati